Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini mungkin sebagai kuliah yang terakhir ya Dari Saabat Politik Saya mencoba untuk membuat Sebagai semacam penutup ya Dari mata kuliah ini Pertama yang ingin saya sampaikan Di awal-awal ya saya ingin menyampaikan bahwa Bedanya kuliah S1, S2, termasuk S3 Dalam Saabat Politik secara Dalam konteks Saabat Politik Atau dalam mata kuliah apapun ya Kalau S1 itu secara sederhananya Adalah memahami apa yang disampaikan dosen Mungkin bisa Kita sepakat dan tidak sepakat Tapi enggak apa-apa ini saya buat Secara garis besarnya S2 adalah mengembangkan apa yang disampaikan oleh dosen Menelusuri sumber asli Diskusi, jurnal, proseding Berbagi hasil pelitian Termasuk literatur-literatur yang bisa dipertanggungjawabkan Itu yang saya ingatkan kemarin Artinya memang beda sikap mentalnya Kalau S1 cenderung pasif menerima Mempelajari Tetapi sebenarnya Yang kita harapkan dari S2 itu Proaktif ya Bahkan saya sering menyebut Dengan cukup menggunakan RPS Rencana Pembelajaran studi itu Sudah bisa menjadi pegangan Untuk mahasiswa S2 Maupun mahasiswa S3 Sedangkan untuk S3 itu Tidak hanya memperkaya Memperdalam Seperti yang dilakukan S2 Tetapi juga Mengkritisi, mengeroreksi Apa yang disampaikan Tentunya dengan Prosedur ilmiah Itu saya kira Semoga ini bisa Kita pahami Sedangkan rencananya Yang rencana yang kita lakukan Makanya ini Poin penting itu saya sampaikan Apa memastikan paham terhadap tujuan RPS Itu dibaca betul Belum ngerti Mestinya tanya Kalau belum Mendapatkan Menanyakan Yang punya Karena apa sih RPS itu Terkait dengan Deskripsi mata kuliah Tujuan mata kuliah Pokok-pokok Pembahasan mata kuliah Sistem penilaian Sistem penilaian Termasuk Kemudian Metode Pengajaran Dan sebagainya Itu yang Apa namanya Memastikan 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 Bahan Terhadap Tujuan RPS Termasuk Referensi apa Sebagai Rujukan Sebagai Rujukan Yang perlu Di Berdalam Diperkaya Atau yang Mesti harus Diketahui Dalam Kuliah Tersebut Itu yang Tentu Nah Persoalannya Adalah Ini S2 Makanya Yang perlu Ketika kita Sudah melakukan Namanya Penelusuran Literatu Sebagai Jurnal Proceding Maupun Buku-buku Yang Terpercaya Maka Coba Dibuat Sebagai Sebuah Resum Ya Saya Membuat Formulasi Tidak Sekedar Resum Tetapi Diwujudkan Dalam Bentuk Artikel Itu Sebaik Untuk Mengetahui Sejauh Mana Pemahaman Antum Terhadap Bersapa Politik Dengan Berbagai Dimensinya Hanya Coba Kita Konstruksikan Dalam Bentuk Jurnal Itu Sehingga Akhirnya Nanti Terpublikasikannya Nanti Ini Dengan Berbagai Keterbatasan Dan Sebagainya Itu Memang Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Rencanakan Dan Saya Ingin Mengingatkan Kepada Kita Bahwa Gambaran Gambaran Dari Kuliah Sesu Lut Filsafat Politik Itu Tadi Seperti Yang Kita Sampaikan Melakukan Pengembangan Pengkayaan Apa Yaitu Melakukan Eksplorasi Teori-teori Yang berkembang Dalam Filsafat Politik Kontemporer Teori-teori Artinya Kalau Bicara Menang Eksplorasi Teori Yang berkembang Dalam Filsafat Politik Kontemporer Itu Tentunya Keaktifan Kita Dituntut Untuk Menelusuri Di Jurnal-jurnal Ilmiah Itu Yang pertama Yang kedua Telah Isu-isu Aktual Dalam Kehidupan Politik Bisa Kita Lihat Adalah Bagaimana Kita Memahami Fenomena Fenomena Politik Yang berkembang Hari Ini Sehingga Kita Bisa Melakukan Sebuah Penilaian Dalam Untuk Penilaian Moral Dan Praktis Apakah Misalnya Fenomena Fenomena Politik Itu Sesuai Dengan Berapa Prinsip-prinsip Dasar Yang Dikembangkan Dalam Politik Makanya Ada Beberapa Keyword Yang Coba Saya Catat Artinya Kita Kembalikan Bersama Ketika Kita Mencoba Memahami Misalnya Salah Satu Contoh Itu Adalah KLB Demokras Atau Sebelumnya Sebab Saya Anuganto Adalah Bagaimana Perubahan-perubahan Yang terjadi Misalnya Dari Orde lama Masa kepimpinannya Pak Karno Itu berubah menjadi Orde baru Ini saya Catat Pak Kebawah Itu Bagaimana Juga Bagaimana Perubahan-perubahan Yang terjadi Misalnya Dari Orde baru Kemudian Ke Orde Reformasi Dari Pak Karno Ke Pak Harto Yang Seperti dengan Orde baru Kemudian Dari Pak Harto Kepada Orde Reformasi Sampai Sekarang Ini Orang Filsafat Politik Atau Mahasiswa Peminat Studi Filsafat Politik Akan Melihat Apa Perubahan-perubahan Yang Mendasar Misalnya Dari Era Dari Era Orde Lama Ke Orde Baru Itu Apa Perubahan Paradigma Yang terjadi Misalnya Dalam Konsep Masyarakat Yang Baik Sosyete Atau Bagaimana Misalnya Paradigma Perubahan Paradigma Dalam Prinsip-prinsip Keadilan Tentang Hak Tentang Persamaan Tentang Kebebasan Disitu Makanya Disini Yang Poin Yang Juga Saya Sampaikan Secara Khusus Puliha Ini Mengidentifikasikan Kekuatan Apa Yang Ada Di Balik Politik Tadi Perubahan Dari Orde Lama Orde Baru Apa Kekuatan Kekuatan Besar Tapi Tentunya Secara Ideologis Dan Yang Politis Politis Untuk Memahami Bekerjanya Stabilitas Dan Dinamika Dari Kehidupan Politik Tentang Kemungkinan Cara Mengelolanya Kesahabat Politik Kita Pahami Sebagai Usaha Manusia Dalam Menata Dan Mengorganisir Kehidupan Bersama Ketara Baik Dan Seperti Yang Saya Ilustrisakan Tadi Bisa Jadi Perubahan Orde Baru Orde Lama Orde Baru Itu Istilahnya Tesis Antitesis Sebagai Bentuk Kegagalan Orde Baru Munculnya Sebuah Gagasan Gagasan Baru Paradigma Baru Dalam Penyelenggaraan Keperintahan Atau Di Dalam Apa Namanya Dalam Kerja Dalam Politik Dalam Kehidupan Politik Itu Tentunya Akan Terjadi Berbagai Perubahan Perubahan Dari Orde Lama Maupun Orde Baru Juga Hal Yang Sama Nanti Dalam Orde Baru Kepada Orde Reformasi Itu Kan Bisa Jada Kita Memalami Ada Sebagai Bentuk Kegagalan Orde Baru Muncul Muncul Tesis Baru Yaitu Orde Lama Orde Reformasi Yaitu Pertanyaan Pertanyaannya Adalah Apa Perubahan Perubahan Yang Terjadi Perubahan Perubahan Paradigma Ini Saya Sebut Di Halaman Dengan Perubahan Orde Baru Kemudian Orde Ada Perubahan Konsep Dan Teori Politik Tentang Parameter Suatu Kemenangan Termasuk Tadi Adakah Konsep Apakah Sama Misalnya Ketika Dari Orde Lama Ke Orde Baru Pertanya 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 Pertanyaan Konsep Tentang Masyarakat Yang Baik Tentang Prinsip Prinsip Keadilan Tentang Hak Tentang Persamaan Kebebasan 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 Itulah Yang Saya Kira Menjadi Perhatian Serius Maka Felsafat Politik Tidak Melihat Siapa Yang Berkuasa Tapi Bagaimana Paradigma Baru Yang Digunakan Oleh Penguasa Sisi Felsafat Politik Itu Di Sisi Oke Saya Ingin Menambahkan Makanya Ada Lima Yang Ingin Kita Capai Nanti Terpenuh Belum Yang Pertama Adalah Menangkap Esensi Dari Pertanya Atau Problem Felsafat Politik Dan Dapat Mengartikulasikan Perbedaan Atau Bersamaan Isu Isu Felsafat Politik Dari Ilmu Politik Dan Ilmu Sosial Atau Ilmu Kemanusiaan Yang Lain Menangkap Esensi Dari Pertanyaan Atau Problem Felsafat Politik Tadi Laya Apa Perubahan Perubahan Apa Namanya Tadi Dari Orde Baru Ke Orde Lama Ke Orde Baru Pada Orde Reformasi Terus Yang Terakhir Ini Adalah Begitu Terlihat Kasar Misalnya Fenomena KLB Demokrat Pertama Ini Kita Tidak Bicara Partai Apa Tidak Berbicara Siapa Yang Berkuasanya Tapi Kita Mencoba Apa Si Yang Terjadi Terjadi Apakah Organ Orang Orang Polisafat Politik Mencoba Mengidentifikasikan Apakah Ini Fenomena Arogansi Kekuasaan Atau Sudah Tercenderung Hilangnya Etika Politik Itu Yang Saya Kira Menarik Selalu Dikembangkan Kemudian Yang Kedua Adalah Mengevaluasi Sejumlah Jawaban Filosof Politik Atas Pertanyaan-pertanyaan Tengah Hakikat Kekuasaan Politik Organisasi Politik Kebebasan Politik Hak Atas Property Dan Keadilan Sosial Samakah Misalnya Apa Yang Misalnya Didiskusikan Oleh Socrates Tentang Thomas Hobbes Tentang John Locke Sisi Rusuk Kalmak Dan Sebagainya Atau Dalam Pancasila Sendiri Tentang Kebaikan Bersama Tadi Dari Orde Lama Pada Masa Higimuni Presiden Soekarno Terus Orde Baru Higimuni Soeharto Yang Katanya Cukup Kuat Nilai-nilai Jawa Sekarang Ada Reformusi Yang Ini Sebagai Sebuah Fenomen Kebebasan Atau Jastro Adalah Munculnya Intervensi Kekuatan Asing Saya Kira Para Filsafat Politik Peminat Filsafat Politik Itu Harus Mencoba Menangkap Sampai Kesampai Apakah Ini Kecendungan Liberalisme Kecendungan Konservatif Atau Kecendungan Justru Ada Sosialisme Dan Komunisme Atau Fasisme Kalau Dilihat Dari Perspektif Dologi Itu Itu Yang Kedua Yang Ketiga Yang Kedua Kemudian Yang Ketiga Adalah Menyandingkan Membandingkan Pemikiran Para Filosof Para Filosof Baik Dalam Tek Atau Dalam Perdebatan Dalam Studi Filsafat Politik Saya Kira Juga Menarik Misalnya Bagaimana Pendapat Sokratas Thomas Hobbes Termasuk Saya Kira Pendapat Pendapat Ulama-ulama Yang Lain Yang Saya Kira Ini Yang Jadi Keluar Kita Sebetulnya Tentang Bagaimana Al-Hasan Al-Fasri Imam Abu Anifa Ya'kub Abu Yusuf Al-Mawardi Imam Ghazali Nukardun Ismail Roji Al-Faruki Mereka Ketika Soal Konsep Tadi Ketika Misalnya Konsep Yang Sama Tentang Kebaikan Bersama Ketika Dilihat Dari Mencoba Menyandingkan Menyandingkan Dan Membandingkan Pemikiran Para Filosof Tentang Apa Tadi Kalau Kita Sepak Tentang Soal Masyarakat Yang Baik Sosyete Atau Principle Of Justice Tentang Hak Tentang Persamaan Tentang Kebibasan Dalam Politik Nanti Bedanya Antara Filosof Itu Dengan Politisi Atau Dalam Konteks Ya Politis Kalau Politisi Kan Melihat Siapa Yang Bermenang Siapa Yang Dikuasai Siapa Yang Menguasai Tapi Disini Enggak Siapapun Yang Menguasai Apa Paradigma Yang Berkembang Gagasan Gagasan Bentar Besar Tentang Pengelolaan Pengelolaan Sebuah Sistem Politik Tentang Tata Hukum Tentang Tata Pemerintahan Tentang Negara Yang Baik Dan Sebagainya Itu Kan Yang Coba Dilatak Bisa Kita Lacak Melalui Para Pemikir Islam Baik Imam Al-Wazali Ibn Khaldun Ismail Roji Al-Farugi Ibn Taimiyah Jamaluddin Al-Fani Abu Al-Maududi Hasan Al-Fana Muhammad Nasir Dan Sebagainya Termasuk Kira-kira Para Pemikir Siah Pendapat Yang Lain Ini Tidak Termasuk Lagi Dalam Ini Kira-kira Di Sini Makanya Tadi Yang Seperti Saya Ambil Contoh Dua Hal Saja Yang Ingin Saya Tentang Perspektif Perspektif Sibral Dan Komunis Ketika Misalnya Mereka Bicara Tentang Kebaikan Bersama Seti pihak Dalam Kedap Selalu Menggunakan Alasan Demi Kebaikan Bersama Publik Alasan Alasan Diterima Secara Umum Ditemukan Untuk Mengadakan Pemenaran Atas Tuntun Atau Tindakannya Di Amerika Serikat Asosiasi Nasional Peminat Senapan Menentang Setiap Upaya Pembuatan Undang-Undang Tentang Pengendalian Senjata Api Usaha Dilaksanakan Dengan Alasan Pengadilan Mengurangi Kebebasan Berhidup Tadilah Konteknya Soal Kebebasan Liberti Bantor Tidak Juga Punya Konsep Apa Perbedaan Yang Subtansial Misalnya Disitu Dan Merupakan Ancaman Terhadap Kemampuan Individu Untuk Mempertahankan Dirinya Ini khas Liberalisme Ancaman Terhadap Kemampuan Individu Untuk Mempertahankan Dirinya Seperti Diketawi Individualism Merupakan Yang Dianggap Paling Baik Atau Yang Paling Dijunjung Tinggi Hak Individualism Ini hal Yang Serius Sementara Di Republik Rakyat Cina Dan Negara-negara Komunis Dengan Menggunakan Apa Yang Mereka Anggap Kebaikan Bersama Yaitu Perencanaan Terpusat Di bawah Kepimpinan Diktator Floretariat Untuk Menuju Masyarakat Komunis Pemerintah Yang Melakukan Tindakan Seperti Batasi Kontak Dan Komunikasi Wartanya Dengan Budaya Asing Mengendalikan Proses Sosialisasi Untuk Generasi Baru Dan Mengendalikan Semua Organisasi Sosial Dalam Kontek Apa Untuk Kepentingan Kebersamaan Kalau Kalau Kontak Tadi Individualisme Tapi Kalau Di Menjaga Kebersamaan Lebih Menjaga Kepentingan Umum Daripada Kepentingan Individu Beda lagi Kalau Saya Membuat Contoh Justru Di Negara-negara Liberalisme Cenderung Bahkan Kepentingan Individualisme Jauh Lebih Penting Daripada Kepentingan Umum Tapi Justru Berbeda Kalau Di Komunis Kepentingan Umum Jauh Lebih Penting Daripada Kepentingan Individual Di Islam Adalah Seimbang Antara Kepentingan Umum Dan Kepentingan Individual Maka Itulah Kehadiran Suatu Agar Sebenarnya Ini Yang Coba Kita Kembangkan Konsep Dasarnya Itu Sebenarnya Sebentar Itu Kalau Saya Mencoba Untuk Menangkap Tapi Kan Kita Gak Bisa Polanya Misalnya Hanya Mendengar Saga Makanya Kita Minta Coba Kita Esplorasi Salah Satu Filosof Mulai Dari Antum Melakukan Literatur Penelusuran Literatur Kemudian Coba Dituangkan Dalam Sebuah Tulisan Dalam Menuangkan Dalam Sebuah Tulisan Ada Kaedah Daripada Antum Ripet Dengan Kaedah Itu Langsung Aca Kita Integrasikan Dengan Jurnal Karena Kepentingan Nanti Di Jurnal Ilmi Punya Gagasan Punya Panduan Kepun Lisanya Itu Dituangkan Dalam Sebuah Jurnal Sudah Dua Kali Ada Apa Istilahnya Satu Apa Tujuh pulau Eh Satu Dayung Tujuh pulau Terlampau Antum 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 Bagaimana Menuangkan Sebuah Gagasan Yang Dituangkan Dalam Artikel Politik Artikel Dituangkan Dalam Artikel Kemudian Dipublikasikan Dalam Jurnal Itu Saya Kira Bayang Sangat Standar Dalam Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Kalau Ada Yang Ingin Ditanyakan Didiskusikan Monggo Yang Jelas Gambarannya Itu Begitu Hanya Sedikit Sebelum Antum Komentari Saya Kira Ada Tradisi Yang Mestinya Harus Antum Rubah Enggak Paham Itu Jangan Menghilang Sebaiknya Terus Harus Aktif Dari Nomor Kontaknya Dosen Menanyakan Kedalanya Pak Wisra Paham Menghilang Tugas-tugas Diabaikan Saya Bingung Ini Terus Gimana Terakhir Tandingan Proses Pembelajaran Justru Nilainya Itu Disitu Aktif Antum Tanya Nomor HP Ada Semua Dosen Kalau Enggak Berani Ke Saya Ke Ustad Latif Kalau Enggak Berani Ke Bapak Ustad Rosda Yang Semua Bisa Siap Untuk Melayani Antum Silahkan Ada Yang Disampaikan Langsung Aja Amir Hidayah Tuloh Atau Iwan Dulu Silahkan Yang Sudah Siap Assalamualaikum Ya Silahkan Pertanyaan Pertanyaan Pertama Teknis Nanti Setelah Makalah Itu Selesai Kami Kirim Ke Antum Kemarin Kesepakatannya Antum Sudah Sampai Tahap Baru Draft Kemarin Sudah Dikumpulkan Kepada Sudah Kepada Kepada Dulu Kan Ke Jurnal Yang Lakukan Langsung Ke Jurnal Ya Antum Membuat Semacam Nanti Kalau Jurnal Baik Itu Kan Kita Sinta Mending Antum Mengenal Aja Antum Berarti Abam Buka username sama apa akun ya terus nanti mengikuti apa yang dimana oleh jurnal itu masih draft saya ya insya Allah segera kami ini gitu oke ya silahkan yang lain yang kedua yang kedua kemarin ada diskusi Seth, tapi saya belum bisa menjawabnya Seth, jadi apa yang karena politik itu kan ada yang praktis nih Seth ini yang kita baca adalah yang falsafahnya dan kebanyakan politisi itu kurang tahu masalah falsafah seperti ini taunya mereka yang bagaimana mengumpulkan masyarakat bagaimana funding apa sebagainya dan bagaimana itu sebagainya bagaimana cara menjembatan ini Seth antara falsafah dengan praktisnya nih Seth saya kira sangat berbeda sekali ya kalau politik praktisnya saya kira hampir sama ya Demokrat, PDIP iya kan dan partai-partai yang lain gitu kan sisi politik praktisnya hampir sama kan mengumpulkan orang melakukan pembinaan melakukan kampanye itu kan disitu tetapi filsafat politik tidak masuk wilayah itu saya ambil contoh ya sisi ideologisnya saja apa sih yang membedakan sebenarnya sebenarnya antara katalah PDIP sama Demokrat itu kan sama-sama nasionalisme ya nasionalisme ya nasionalisme kalau kita hubungkan dengan filsafat politik Islam itu kan tidak katakanlah tidak ada orientasi apa namanya kepada misalnya Islam tidak tapi lebih kepada rakyat itu kan dua-duanya pada pro-rakyat tapi ketika sama-sama mengelola rakyat itu apa yang menjadi referensi mereka oh mungkin PDIP lebih dekat dengan Cina kalau Demokrat itu lebih dekat dengan Amerika coba ini diteliti oleh Cina misalnya pahamnya Komunis ya kan ini kan tidak menutup hanya dekat tidak hanya itu coba diteliti betul oleh Demokrat itu lebih dekat dengan Amerika yang artinya sama-sama rakyat komitmen terhadap perjuangan rakyat tapi yang satu pro di Indonesia agak sensitif pro kepada kolektivitas yang satu pro kepada individualisme itulah yang menjadi kajian bersama apa bedanya misalnya P3 dengan PPP ada sekarang yang masih asistilah Islam kan PKB ada PAN ini sudah di PKB PAN terus P3 terus PKS apa yang untuk melihat secara dari sisi filsafat politiknya apa Ewan antara kolektivitas dengan ini sudah kita hubungkan dengan agama loh ya ini karena ini PKB PAN kan berbasis mati Islam apa kira yang bisa untuk identifikasikan tapi kalau kalau saya kalau saya Nopo saya amati memang kayak PKB dan PAN itu memang Nopo namanya mayoritas mengatakan bahwa mereka memperjuangkan nilai keislaman tapi apa kadang secara praktek itu agak bermasalah juga kalau saya lihat jadi ada apa ada Nopo Namin ya ada mereka harus ber kompromi harus ada kompromi dengan nilai-nilai yang lain termasuk juga nilai Nopo seperti yang di dalam powerpoint tadi definisi kemenangan nih Gwzat ya oke Amir itu lah ada yang seperti Reza sama Muhammad Ali Azari ya videonya dibuka biar tahu ya silahkan Amir ya yang pertama tentang penelitian saya ini tentang ini politik utilitarianism punyanya itu kan teman antum ya yang kaitannya dengan tadi loh kita ingin memilah apa sih politik praktis dan wilayah filsafat politik dalam memahami konteks PKB PAN P3 sama TKS ini sama-sama berbasis agama akan dapat atau umat beragama bisa komentari silahkan kalau pandangan saya untuk mengomentari paradigma semuanya lihat dari sejarahnya PKC itu kan awal mulanya dari yang dikatakan itu inspirasi dari IM muslim yang yang bersetujuan untuk membawa Islam nilai Islam ke ranah politik jadi mereka memang berjuangnya sejarah politik untuk memperjuangkan nilai Islam sementara untuk PKB itu kalau saya lihat jarahnya itu berbuner dengan NO mana mengembangkan agama di masyarakat untuk PPP saya belum mendalami sejarahnya tapi yang pasti ketika kita melajari sesuatu dari sejarahnya tentu kita akan tahu cara pandangnya terus prinsipnya dan sebagainya meskipun nanti ketika diperkembangan ternyata menyimpang dari tujuan awal atau apa pasti sedikit banyak terpengaruh oleh sejarah berkiri dan tokoh-tokoh yang berada di sekitarnya silahkan Amir Reza ada yang ingin sampaikan nanti setelah itu saya itu baru masing-masing silahkan mungkin mau menanyakan hubungan erat antara Islam dan politiknya oke sekaligus saja kalau saya itu saya jawab tadi ya apa sih bagaimana wilayah bersahabat politik memahami atau cara untuk melakukan identifikasi antara PAN PKB P3 sama PKS terutama perlakuan bagaimana memposisikan mereka terhadap agama itu ya kalau PAN sama PKB itu khasnya itu kan memperlakuan agama itu sebagai nilai sebagai nilai bangsa maka yang dikembangkan adalah pluralisme mengakui adanya agama-agama yang lain dia maunya PAN maupun PKB tidak hanya didukung oleh orang Islam saja tapi juga oleh orang menyebabkan agama sebagai sebatas nilai kalau mencoba menganalisinya dengan pendekatan sejarah sejarah dari sisi filsafat politik tetapi kalau P3 sama PBB itu hampir sama sekalipun nanti ada di PKB itu ada namanya Aswaja Ahlu Sunawah Waljamaah tapi kalau ini kan tidak lepas dari pendiri partai politiknya yaitu Gusur lebih mengembangkan pluralismenya itu sisi itu yang menangkap nilai itu agama itu sebagai salah satu nilai dari nilai-nilai yang ada maka yang dikembangkan adalah politik pluralisme termasuk PAN sebenarnya di situ kalau P3 sama PBB berbeda misalnya memahami Islam itu sebagai sebuah sistem way of life PBB maupun apa PBB maupun siapa P3 kalau nanti melihat di ADRT-nya dan sebagainya tapi nanti ada variable yang lain sebagai way of life tetapi bersifat simbolik seperti simbolik yang kelihatannya partai Islam tapi ternyata perilakunya program-programnya kebijakan-kebijakannya itu mungkin bisa saja berpihak terhadap Islam matis Islam tetapi bersifat simbolik tidak dalam konsep yang jelas program yang jelas tetapi lebih bersifat simbolik ngerti simbolik ya seremonialnya itu saja itu disini buktinya misalnya wala'alam ya mohon maaf misalnya dalam kasus Pak Yusri katanya PBB itu dasarnya Islam waktu itu loh ya tapi istrinya kan juga tidak menunjukkan sebagai seorang muslimah dalam berbajunya yang istrinya Thailand itu Thailand yang Filipina itu kan enggak termasuk waktu itu ketiga di jaman siapa Pak Hamzah saya dulu kencang tidak mengakui pemimpinan wanita tapi jadi wakilnya wakilnya presiden wanita kan simbolik berarti berbeda antara ini maka saya sebut yang tadi yang sebatas nilai mengembangkan pluralisme kalau ini mengakui Islam sebagai way of life tapi sifatnya simbolik kalau dalam PKS itu adalah sifatnya subtantif sifat dilihat dari ADRT-nya dari siki perilaku para politisinya itu kan kelihatannya bagaimana konsistensinya terhadap nilai ajaran Islam rata-rata pengurus puncaknya kan jelas mereka kakritis yang kedua orang yang paham terhadap agama ya itu yang saya sebut sumtaktif itu yang saya sekira wilayah antara filsafat politik itu dengan apa namanya dengan politik praktis tadi politik praktis itu kan yang ditanyakan yang adalah berapa jumlah suara yang dia peroleh berapa jumlah kursinya tapi disini kalau dari sisi filsafat itu adalah seberapa besar gagasan-gagasan besar dalam politik dalam membangun sistem politik dalam penyelenggaraan pemerintahan bagaimana dalam menegakkan pilar-pilar penegaraan dan sebagainya itu yang dilihat sebenarnya dalam konteks filsafat politik itu ya kira-kira untuk membedakan mana politik praktis dan mana politik filsafat politiknya sekarang kembali ke Iwan sekarang Antum juga sekarang fokus ke tugas Antum Pak Antum yang Antum temanya apa sejauh mana artikel itu Antum ingin cerita apa endingnya kayak apa mau silahkan artikel saya iya silahkan apa ada yang ingin nangkut banyakan lagi oh sambun iya silahkan sekarang kita bukasnya aja mengenai ini iya pendapat Imam Al-Ghazali mengenai keadilan sosial iya oke terus jadi dalam konsep Imam Al-Ghazali mengenai keadilan sosial itu bahwa keadilan sosial itu sungguh sangat erat dengan spiritualitas dan jadi antara apa antara spiritualitas dengan kehidupan yang nyata itu harus disambungkan gitu dan disana nanti akan ada dua ini ada dua ada dua listes dalam pemimpin pertama adalah khalifah yang itu menjadi aspek spiritual dari pemimpin yang kedua adalah sultan yang menjadi aspek sipil aspek apa namanya nah dari situ nanti akan saya coba detailkan lagi semuanya ada ini nya ya ada sisi politiknya itu kayak dengan kepemimpinan politik ambilan keputusan oke ya ya set apa kendalanya selama ini kendalanya kendalanya malas banyak deadline 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 oke silahkan ambil hidayah itu boleh dulu yang lain ini kaitannya dengan silahkan that's nice yes as 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 S